Beliau memiliki kayak musuh ya teman-teman ya Musuh Musuhnya itu gak suka kalau sering ditegur oleh Gus ya teman-teman Jadi teman-teman Ini Gus ini disekap ya teman-teman Tetapi Beliau ini minta tolong kepada saya Katanya anaknya itu masih sama mereka Jadi Gus ini itu Sedang pergi bersama anaknya Tetapi Gus ini itu diculik bersama anaknya tersebut Tapi yang dulu hanya Gusnya Tapi anaknya kita gak tau ya teman-teman ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat mata putih dimana benar-benar berada Ini saya Mr. X berada di sebuah jalan Yang ditemukannya itu Mohon maaf ya ada sebuah Bukan sebuah ya seorang Ya bisa dikatakan M-A-Y-T ya teman-teman ya Soalnya kalau disebut cara langsung di Youtube Akan sangat berbahaya ya Nanti bisa di take down gitu teman-teman Ya ditemukan di sekitar sini Tadi saya sempat mencari sekeliling jalan Eh kebablasan teman-teman Saya melihat garis polisi itu di sebelah sana Akhirnya saya memutuskan untuk berhenti di sini Bersama Mas Hefi Dan gak apa-apa Ke belakang jalan kaki Paling gak jauh kok 20 meteran sekitar Segitu teman-teman Nah ini yang menjadi pertanyaan Kok ada tukang parkir di sini Itu bagaimana Nah ini kan ada yang bilang Dibuang atau apa gitu teman-teman Tapi Yang dianehkan itu ya teman-teman ya Itu Baunya itu bau alkohol gitu teman-teman Tapi Kok ada banyak pemar Nah ini Dugaan dari Aparat setempat ya teman-teman ya Itu Kayak Jebakan yang Ini ya teman-teman ya Mayoritas orang sini Bilangnya itu gak ada yang kenal dia Tetapi Bahwa karena bau alkohol ya teman-teman Jadi mereka bilang Ah itu orang mabuk Pasti orang di situ Nah Tapi indikasi dari Aparat setempat itu Menyatakan kalau Ada banyak luka lebam Berarti kan Kayak mungkin orang ini Ada persilisian apa Kita gak tahu Tapi Dia itu kayak Dijebak terus disiram Dengan Minuman seperti itu Supaya Dikirainya itu Mabuk ya teman-teman Dan identitasnya itu Sampai sekarang Belum diketahui Teman-teman Ciri-cirinya itu Orangnya gemuk ya Rambutnya sedikit panjang Teman-teman Dan Saya pun belum mengetahuinya Saya sudah Mencoba mencari Tapi belum ditemukan ya Mungkin Besok Baru akan ditemukan setelah Selesai otopsi gitu teman-teman Oke Mas Yofi kita lebih baik Langsung menuju ke sana Atau gimana Ya langsung Mending kita Sudah Ayo teman-teman Iya Ini adalah tempat yang Memang Kayak Gak layak untuk Dilalui oleh Orang-orang Soalnya sepi teman-teman Tempat ini sepi sekali Gak ada cahaya Sama sekali Ya jauh dari penerangan Tapi kok bisa disini Nah ini Kalau orang mabuk ya teman-teman Ya itu gak mungkin berada di Tempat seperti ini Buat apa gitu Sunyi-sunyi seperti ini Menakutkan lagi teman-teman Soalnya ini adalah Jalan menuju Desa mati teman-teman Dan Kenapa bisa dikatakan Desa mati Ya Desa yang disana itu Sudah tidak berpenghuni Menjadi Hutan pelantara Bahkan bangunan pun Sudah tidak ada Teman-teman Kosong Ya dulunya itu Memang ini jalan menuju desa Tapi Desanya itu Kosong Kenapa bisa dikatakan kosong Ya karena desanya itu sudah digusur Jadi tempat itu sekarang Sudah menjadi rawa-rawa ya teman-teman ya Karena Dibangun sebuah bendungan di Area sini Jadi Desa itu tenggelam Ya sampingnya itu sudah menjadi Kelilingan hutan teman-teman Makanya ini namanya Desa mati Nah gak ada orang yang lewat sini Sangat cepi sekali teman-teman Bisa ditemukan ini karena ada Hanya yang lewat sini itu Hanyalah Seorang pekebun atau beberapa pekebun saja Yang memang bertani di sekitar sini Mana ini Tadi saya lihat di sekitar Nah ini dia teman-teman Ya Ini garis polisi Kayaknya tadi sudah di ini Sudah diputus juga Sama orang Saya juga gak tahu Mungkin ini juga sudah disambung Sama orang lain juga Saya gak tahu ya teman-teman ya Nah ini TKP-nya teman-teman Ini TKP-nya seperti ini Astagfirullahaladzim Ya ini sudah di ini Tapi garis-garis ininya Masih ada ya teman-teman ya Garisnya masih ada Menghadapnya Kayaknya kepalanya sih Itu kaki atau tangan ya Kalau kaki sih ini gimana Maaf 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 Biasanya kalau hal kayak gini Boleh dihapus ya teman-teman Gak boleh dihapus Ataupun dirubah Karena biasanya Kalau masih ada jejak seperti ini Itu belum selesai teman-teman Belum selesai Kalau sudah selesai Pasti dihapus Ataupun dibuang Kadang Kalau sudah selesai itu Dicoret teman-teman Disilang Di tengah Itu berarti sudah selesai teman-teman Dan ini sempat ramai Tadinya itu Saya diundang Ketika baru ditemukan ini Soalnya Kerabat saya yang Bertugas Ya Itu Memiliki kejanggalan Gitu teman-teman Dan juga Mungkin Memerlukan bantuan saya Agar lebih cepat Maksudnya Mencari identitasnya Gitu teman-teman Saya coba ya teman-teman ya Bismillah Allah Assalamualaikum 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 Oke teman-teman Ini sepertinya Saya bisa memanggil Bismillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillah 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 La ilaha illahu Alhayul qayyum La tahudu sinnatu Walana'um Lahumma Fissamawati Wama filard Mangdala diasfaung Indahwila bi'ini Ya'lamu ma'abainaitihim Walayif nabi sahil Alhamdulillah Labi masyak Wasinga kursifu Assamawati Wal ardu Walayahuduhiduhum Wahuwa aliyyul azim Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Bismillahirrohman Allahu Akbar Oh Bentuknya seperti ini Persis ya mas Yafi ya Saya pikir Tangannya malah justru Kesini ya Ketika dia Kayak ini kan agak Tadi agak lebih jebeluk ya Ternyata malah Wujudnya seperti ini ya Astagfirullahaladzim Oke Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Saya akan mencoba menanyainya Karena dia itu Bentuknya seperti ini Jadi Saya akan Membuat dia itu bisa Bismillahirrohmanirrohim Allahu Akbar Allah Saya harus mendudukkan dia Mas Yafi Allah Allahu Akbar Astagfirullahaladzim 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 Eh eh Makanya gak bisa Dilihatin teman-teman Ternyata Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Hidungnya gak ada ya Teman-teman ya Astagfirullahaladzim Hidungnya udah gak ada Mulutnya itu kan Harusnya kayak gini ya Ini sobek Seperti ini teman-teman Astagfirullahaladzim Assalamualaikum Siapa kamu? Kok aneh? Bukannya kamu Mabuk? Tidak Jadi Teman-teman Dia itu berkata Kalau Dia ini adalah Seorang gus Teman-teman Gus Ya kayak Kiai gitu teman-teman Tapi Ini masuknya yang kayak Gus-gus gitu teman Anak Kiai gitu teman-teman Kenapa? Kenapa bisa terjadi Seperti ini Dan apa penyebabnya? Astagfirullahaladzim Terus Peju parkir ini Bisa Di diri kamu Ini bagaimana? Astagfirullahaladzim 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 Bentar ya Bismillah Ya teman-teman Ternyata ini adalah Seorang gus ya Pantah sih Ada beberapa gus Yang memang Rambutnya itu Gondrong ya teman-teman Jadi gus ini Ada perselisihan ya Karena gus ini itu Orang yang sangat dihormati Beliau memiliki Kayak musuh ya teman-teman Ya Musuh Musuhnya itu Gak suka Kalau sering ditegur Oleh gus ya teman-teman Jadi gus ini ya teman-teman Dia itu Sengaja dibuang disini Ya Tetapi Beliau itu bukan Mohon maaf Bukan orang sini teman-teman Jadi beliau ini adalah Orang dari Kota sebelah Beliau memang Dibuang disini Tapi dengan Tampilan Diganti semuanya Pakaiannya Menjadi Kayak tukang parkir Kayak gini Padahal biasanya Gus ini selalu menggunakan Pakaian yang serba putih Teman-teman Dia di jebak Ya Ditipu Padahal dia Dipukuli dan Ketika dia meninggal Ya teman-teman Ditaruh disini Terus Disiram Dengan Botol-botol Maksudnya itu Yang berisi minuman Gitu teman-teman Supaya dikira Ini tukang parkir Yang mabuk Terus meninggal disini Teman-teman Ini otaknya itu Cerdas Orang ini cerdas Astagfirullah La ilah ilah ilallah Muhammad Rasulullah Iya Baik Astagfirullah 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 Jadi teman-teman Ini Gus ini Disekap ya Teman-teman Tetapi Beliau ini Meminta tolong kepada saya Katanya Anaknya itu Masih sama mereka Masih sama mereka Ya Jadi Gus ini itu Sedang pergi bersama Anaknya Tetapi Gus ini itu Diculik Bersama anaknya Tersebut Tapi yang Hanya Gusnya Tapi anaknya Kita gak tau ya Teman-teman Oh Saya gak ngerti Daerah itu Saya gak ngerti Baik Iya Astagfirullah 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 Iya Bentar ya Saya cakap dulu ya Jalan Angsa Iya Terus Rumah mewah Nomor Iya Gudang belakang Iya Oke Sudah saya simpan Jadi teman-teman Dia memberitahu Kalau Anaknya itu Di Ruangan itu ya Jadi Video ini Akan saya tayangkan Setelah Masalah ini Kelar ya teman-teman Ataupun Anaknya itu Sudah ditemukan Kalau Ini belum tayang Misalnya ini sudah tayang Berarti urusan ini Sudah beres ya teman-teman Soalnya ini Rahasia ya teman-teman Saya akan segera Mau bantu Baik Oke Insya Allah Bismillah Ya teman-teman Ini Saya akan mengunci Alamat ini ya teman-teman Ya Saya akan mengirimkan dulu ya Bismillah Kirim ke sahabat saya Untuk langsung menuju Ke lokasi Oke 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 teman-teman Sudah saya kirim Baik Insya Allah Jika Allah berkehendak Saya bisa menolong semuanya Ya Terima kasih atas informasinya Oh Seperti itu Baik Wallahu alam Ya Insya Allah Ya Baiklah Meskipun Meskipun engkau itu Memiliki Doa Ataupun Ampekal yang sangat banyak Tapi Saya tetapkan Membantu Meringankan Ya Meringankan Dosa Entah itu apa Yang jelas Semua manusia Yang hidup di dunia Pasti memiliki dosa Kecuali Nabi Muhammad Ya Baiklah Alhamdulillah Alhamdulillah Ya teman-teman Sudah pergi ya teman-teman Ini Mudah-mudahan Oh bentar Ada WA Oke oke Sedang menuju ke lokasi Sedang diinformasikan Ke yang terdekat disana Tolong dikepung ya Teman-teman ya Ini Ada-ada Ada-ada aja ya teman-teman ya Cara licik gitu ya teman-teman ya Jadi kalau ada orang yang Mohon maaf Tanpa identitas Ataupun mungkin Wajahnya mirip orang gila Ya yang meninggal Itu harus disilidiki Terlebih dahulu ya teman-teman Siapa tahu Ada orang yang memang Sengaja Mencelakainya Tetapi Di Permak gitu teman-teman Di modus Modus ataupun di modis Untuk Merubah bentuknya Gitu teman-teman Supaya Dari identitas hasilnya Seperti ini Dirupa menjadi seperti ini Gitu teman-teman Kayak mungkin Misalkan Ya kayak ini ya teman-teman Dia itu seorang Ghost ya teman-teman Ya Pintar agamanya Tetapi di modis Ataupun di model Seperti Turang parkir Gitu teman-teman Dan dikasih Mabuk-mabukan Nah ini yang menyebabkan Orang itu Kalau misalkan Hidup di tempat Yang agak sedikit Aneh gitu Teman-teman ya Pasti mereka itu Sudah menganggap Ah ini biasa Ah ini sudah mabuk Sudah langsung makamkan aja Pikiran Orang itu mungkin Seperti itu Teman-teman Ya Tapi yang saya anehkan Kok orang itu Tahu jalan sini Daerah sini Nah Ini Yang menjadi pertanyaan saya Ini nih Yang mengerikannya Di sini Pasti Ada hubungannya Dengan orang yang Di daerah sini Ya Pasti Ataupun orang yang Mengerti tentang Daerah ini Nah Teman-teman Ya mungkin ini Saya sampai disini aja dulu Teman-teman Saya sambil menunggu Informasi dan kabar Dari sahabat saya Ya Ini Buat pembelajaran kita juga Kalau kita Mendapatkan sesuatu Yang kita duga Seperti ini Jangan langsung dipercayai Tanpa membuktikan Faktanya Ya teman-teman ya Saya Mr. Ek Undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayo masyafi Terima kasih